selamat menikmati seharusnya saya lihat dok jadi saya suka merasakan ada hal-hal yang seperti hantu, jin di dekat saya walaupun saya tidak mau merasakan itu, tapi tetap ada sejak kapan itu? sejak saya masih berawal dari saya kelas 6 SD mau masuk SMP itu nenek saya itu meninggal dunia berawal dari situ nenek saya kan tinggal di rumah saya dok almarhum dari ibunya bapak saya dia tinggal di rumah saya dia itu terkena penyakit pikun jadi rumah saya kan di ketapang dok di ketapang? iya, di ketapang terus nenek saya itu di ketapang itu rumahnya di pedalaman lagi setiap manap dia nangis terus mau pulang mau balik mau balik pengen balik ke ketapang di pedalaman di rumahnya itu ya terus karena mungkin mau mendekati aja nih jadi dikembalikan lah bapak ke bapak saya ngembalikan ibunya itu ke pedalaman ke pedalaman ketapang itu setelah satu bulan dua bulan dia meninggal nah itu kan saya masih SD loh pada malam itu orang tua saya kan pergi ke pedalaman tersebut terus saya tinggal di rumah itu sama saudara saya saudara saya gak ada merasakan ada suara tangisan atau apa saya yang ngerasain sendiri itu kali pertama saya ngerasain ada hal-hal yang aneh pada saat nenek meninggal itu ya iya oke lalu terus ada suara tangisan di kamarnya nenek seperti dia nangis pada umumnya setiap malam kayak nyata gitu ya nyata sekali nyata sekali setelah seiring berjalannya waktu saya selalu merasakan ada mulai dari mendengar suara tangisan mendengar suara tertawa terus seiring berjalannya waktu lagi saya mulai ditapakkan hantu seperti penjelana paling sering bisa melihat saya gak bisa nyebutin berapa kali saya melihat penjelana itu udah hal yang wajah yang saya lihat pokoknya udah gak terhitung lagi dimana biasanya di rumah saya di tempat lain di jalan dimanapun saya berada dimana aja ya waktunya kapanpun kapanpun asal makhluk itu ada disitu nampak gitu ya nampak terus yang paling mengajibkan lagi itu sebelum saya menikah kisaran satu sampai dua bulan eh gak satu bulan sebelum saya menikah nikahnya kapan menikahnya itu bulan dua tahun ini tahun ini ini rumah rumah suami ini rumah pribadi apa orang tua orang tua jadi kan nikahnya kami dua acara nih tuh di ketapang baru di kemudian disini jadi nikahnya di ketapang dulu pada dua bulan dua gitu satu bulan bulan Januari saya saya sebelum menikah itu selalu dikacau dengan hal-hal yang gak wajar dong saya sering mimpi sungai mimpi sungai mimpi itu tiap hari dong menjelang pernikahan mimpi sungai mimpi saya berada di bangunan yang benar-benar tua sekali terus di bawahnya itu tuh sungai yang luas kumuh gitu jadi saya tuh baratnya rumah di bawahnya sungai seperti itu terus mimpi lagi saya berdiri sendiri gitu di suatu tembok tembok kecil segini terus saya berdiri kalaupun oleng dikit langsung jatuh langsung jatuh langsung lagi gitu terus yang paling anehnya menjelang seminggu sebelum saya menikah saya mimpi di dalam mimpi itu saya lagi melaksanakan KKN di suatu perdesaan berdua sama sahabat saya waktu SMP itu di dalam perkampungan itu tuh anehnya gak ada seusia saya maksudnya cuma ada nenek-nenek seusia nenek-nenek nenek saya waktu meninggal lah orangnya pada tua-tua gitu ya tua sekali udah uban semua gak ada emas hitam terus jalannya juga masih bungkuk-bungkuk kakek-kakek gak ada cuman apa ya udah bisa dihitung lah kakek-kakek nenek-nenek yang paling banyak disitu di dalam mimpi saya bilang lah sama nenek terima kasih ya udah mau support KKN kami sekarang kami izin pulang dulu tapi nenek itu malah di dalam mimpi nanti bilang kamu gak akan bisa pulang gak kayak gitu gak akan bisa pulang mbak disini terus istighfar lagi maksudnya kejut karena itu saya menganggap ini mimpi buruk ya jadi langsung saya bangun saya istighfar 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 besok malamnya kembali mimpi lagi mimpi nenek tersebut jadi dalam mimpi saya udah balik ke rumah saya terus di dalam mimpi kan saya kan udah mau menikah nih udah masang tenda udah masang itu udah acara masak-masak terus nenek itu tuh sekumpulan mungkin lebih dari 50 orang datang ke rumah dengan pakaian-pakaian yang zaman dahulu pakai kebaya gitu dipimpin sama satu laki-laki dipimpin sama satu laki-laki terus posisinya itu saya terkendirkan di depan pintu saya belum pakai jilbab waktu di dalam mimpi itu datang ke sini datang ke rumah depan pintu rumah nenek itu belum masuk nek saya bilang saya sama di depan rumah udah mau nikah kah kata si nenek itu ya nek sebentar ya nek saya ambil jilbab saya dulu jangan jangan pakai jilbab dia kayak langsung ngebisikin ke telinga saya dia kayak ah gitu habis itu saya langsung cepet-cepet ke kamar ambil jilbab sekali saya keluar kamar ini itu udah gak ada lagi oke sebentar maaf maaf ini bisa ditutup ini gak ada pintunya itu ada tv yang hidup kah tolong matikan lalu bahkan bahkan tiga hari saya sebelum menikah itu sempat tertangkap foto selfie sama kutiranak tanpa disengaja tanpa disengaja jadi saya akan ada fotonya ada masih ada masih boleh saya lihat pakai jilbab gak tidak oh gak usah jadi oh dia nampak gitu nampak dong dimana disamping 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 gini jadi saya kan kalau waktu itu malam kalau tidur saya selalu mati lampu gak bisa tidur kalau gak mati lampu jadi saya gak sengaja selfie-selfie lah di kamar tuh di kamar saya terus di kamar saya cekrek-cekrek cekrek kan terus saya baring saya lihat lah hasil fotonya itu benar-benar sebelah ini dok sebelah sini rambut sebelah sini nampak oh rambutnya segini nutupin sebelah wajahnya iya wajahnya kayak manusia gitu kayak manusia yang kayak biasa saya lihat lah oh yang biasa nampakkan diri iya oh kuntilanak itu kuntilanak yang sama yang biasa dilihat di jalan di rumah seperti itu lah waktu mereka semuanya sama kali ya anda tahu juga saya mukanya kayak manusia gitu tapi dia agak seram lah matanya hitam matanya hitam oh ada bolongan hitam gitu kayak pake makeup gitu lah iya kayak makeup hitam mukanya putih putih putih-putih seperti yang di film-film gitu iya lah yang di film itu kan putih-putih gitu kan matanya dikasih celak hitam gitu iya kayak gitu bibirnya merah gitu kayak makan darah gitu kayak gitu tapi seperti manusia ya iya tapi yang saya tangkap itu samar-samar sih dong tapi hampir mendekat di jelas lah lalu 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 saya pindah kesini mulai disini kapan? bulan Maret jadi saya Januari eh Februari acara disana iya acara disini Maret oh pas itu langsung tinggal disini iya iya langsung tinggal disini makin disini dong makin banyak sekali yang saya lihat di rumah saya di ketapang itu cuman saya melihat tuh hantu aja sih tapi kalau di rumah sini saya bahkan melihat kayak Jin itu menyerupai kerabat disini menyerupai tadi ponakan saya oh bisa beda kan itu Jin atau manusia bisa apa bedanya eh tunggu kalau ngelihat penampakan tuh mereka nyata seperti gini tiga dimensi gini tidak dia samar samar terus dia menakutkan penampakan tuh iya kalau yang dilihat disini sama kayak gitu iya kayak samar gitu cuman wujudnya seperti orang yang tinggal disini iya jadi oke sampai sekarang masih bisa lihat sampai sekarang masih bisa lihat seperti itu sampai sekarang masih bisa lihat masih oh iya ada yang ikut saya enggak dia tuh enggak apa ya enggak bisa oh disini ada ada ini nih tanpa sengaja dong kan tadi kan saya datang nih ada ada lihat ngelihat enggak ada yang ikut saya enggak ada oke itu itu memang kalau yang selamanya terjadi tuh mereka langsung ada gitu aja tanpa kita niatkan mau ngelihat gitu oh tanpa kita niatkan kalau misalnya diniatkan ngelihat bisa saya pengen lihat gitu misalnya tadi kan saya nanya tuh ada enggak yang ikut saya ini maaf saya cuman ngetes ya saya cuman ngetes gitu soalnya biasanya tuh pasien yang model gini maaf model gini tuh kan saya tanya ada enggak yang ikut saya dia bilang ada dok dokter datang tadi tuh ada ini ada gini katanya makanya tuh ini ya ibu assalamualaikum ya ibu ini ibunya kalau belum lagi ini lagi ditanya kalau misalnya iya bu kalau misalnya diniatkan gitu saya pengen lihat nih bisa kayak gitu saya pengen tahu nih di tempat ini ada apa gitu belum pernah coba coba bisa enggak coba niatkan niatkan niatkannya gini saya pengen saya takut enggak maaf saya mau soalnya ini ada bedanya ada bedanya kalau cuman misalnya kita datang ke ke warung makan misalnya ini ada pesugihannya kata orang disitu ada pesugihannya misalnya ya terus kita datang terus kita like eh iya benar banyak makhluk-makhluk nih ada yang di tempat makan ada yang di meja-meja pasien eh meja-meja pelanggan dengan dengan kalau gini saya pengen tahu nih di tempat ini makhluk penunggunya apa terus mejam atau cuman batin gitu tiba-tiba muncul nah itu berbeda 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 itu beda artinya itu makanya intinya gini mohon maaf kalau dari ceritanya eh sorry sebelum itu saya mau tanya dulu neneknya itu orang pinter kah setahu saya enggak sih orang yang biasa aja oke tadi itu saya pikir gini alur ceritanya nenek ini adalah seorang dukun tadi ya tadi ya sebelum kan saya kan dengerkan dulu tadi tuh oh mungkin nenek ini seorang dukun atau nenek ini bukan dukun dia bukan orang yang superanat atau gitu cuman dia punya suatu pegangan misalnya untuk untuk penjaga badan untuk penjaga rumah penjaga kebun atau ada kalau orang jaman bilang itu ageman ageman itu ya pegangan itu biasalah orang jaman dulu kan nah ketika orang itu meninggal kalau si khodam atau jin yang menjaga atau yang membantu dia itu telah memilih diantara anak cucunya biasanya jin itu langsung ngikut nah ketika dia sudah ngikut anak itu atau cucu itu akan memiliki kemampuan mirip dengan kakek atau neneknya yang meninggal itu makanya tadi tuh saya pikir ada kaitannya kok kejadian bisa melihat makhluk-makhluk itu terjadi setelah nenek meninggal jadi asumsi saya oh mungkin neneknya ini dukun atau neneknya bukan praktisi tapi dia hanya punya pegangan gitu saya pikir seperti itu nah kalau itu ilmu kesaktian yang ilmu kesaktian itu kalau memang dia sudah menyatu dengan kita udah ikut sejak lama misalnya misalnya itu dia akan melatih tuh si jin itu melatih anak itu sampai dia besar intinya intinya tuh orang ini akan dibuat jadi dukun seperti neneknya atau kakeknya dulu nah yang seperti ini nih dia bisa kendalikan lama-lama dia bisa kendalikan dia bisa tolak atau dia bisa ini makanya ada pasien saya gini saya tuh kalau ketemu orang saya tuh langsung tahu dia itu seperti apa dok katanya walaupun saya gak kenal walaupun baru bertemu pertama kali terus saya tanya gimana caranya pokoknya ketika saya melihat dia langsung ada gambaran gitu jadi saya tahu dia ini tadi dia habis dari mana dia di rumahnya kayak gimana dia dengan orang tuanya gimana dia dengan istrinya dengan anaknya gimana jadi kadang saya tuh gak berani ketemu orang katanya karena saya takut nanti ada gambaran-gambaran saya jadi seuzon dengan dia makanya saya tuh jarang bergaul dok itu ada yang kayak gitu ada juga yang kayak gini dia karena dulunya seperti itu tapi lama-lama dia bisa kontrol pokoknya kalau dia pengen normal kayak kita dia gak akan ada gambaran tapi kalau dia pengen istilahnya itu nerawang istilahnya itu nerawang dia bisa saya pengen tahu orang ini dia ini suka ngobatin ngobatin orang dia pakai khodam nah itu dia bisa tahu dia coba terawang orang itu jadi dia bisa dia kontrol itu atas kemauan dia dia sudah sangat terlatih kemudian dia bisa seolah-olah mengetahui masa depan ada musibah apa yang mau terjadi entah di negara entah di wilayahnya atau entah di lingkungan keluarganya misalnya atau pada orang yang sedang ditemukan ada pasien saya gini dia kalau ngelihat orang dia bisa tahu masa lalunya itu model pertama model kedua ketika dia ngelihat orang dia tahu masa lalunya dan apa yang akan terjadi sakti kan iya ada yang kayak gitu itu karena leluhurnya iya itu setelah diusut-usut gitu ya ternyata dia itu diikuti khodam dari leluhurnya berarti leluhurnya dulu itu sakti banget sakti kan sakti lihat orang gini oh kak nanti pulangnya jangan habis asar habis maghrib aja tiba-tiba tiba-tiba ngomong kayak gitu kenapa deh pokoknya jangan habis asar deh si orang ini gak percaya ngapa sih saya udah mau pulang nih udah habis asar saya mau sampai di rumah sebelum maghrib pas dia pulang misalnya ada kecelakaan nah udah kejadian kayak gitu baru didatengi kan di jenguk sama si adik ini kan waktu itu adik bilang kak gak usah pulang sebelum asar eh setelah asar pulangnya selama maghrib aja terus kakak nih penasaran dan kakak pulang aja akhirnya kakak kecelakaan emang yang kamu lihat apa sih itulah kak saya tuh ada gambaran nah tuh dia cerita kalau kakak pulang habis asar kakak bakalan jatuh tuh di perempatan itu kalau kalau pulangnya habis maghrib enggak ada yang kayak gitu pasien saya dan sebagian gambaran itu terjadi beneran sebagian tidak tapi yang kebanyakan tuh itulah yang jadi meramal-meramal itu jadi jin jadi khodam jinnya itu akan membuat dia menjadi seorang peramal jadi dia bisa ngeramal dengan lihat wajah dengan lihat foto dengan melihat di kartu mungkin atau atau tulang atau dia ngelihat ke langit ya tergantung ininya lah background basic budayanya maaf ya dok saya akhir-akhir ini ngalaminya seperti itu loh apa tuh jadi tiga minggu enggak sih satu bulan belakangan inilah saya suka kayak kayak ngelamun gitu di dalam ngelamunan itu kayak ada orang enggak tahu saya enggak kenal tapi seminggu atau dua minggu saya berada di seperti itu loh misal contoh saya misalnya di bulan misal bulan kemarin saya lagi terdiam gitu kan terus ngebayangin ada dokter Indra disini padahal saya enggak tahu dokter siapa terus sebulan yang lalu misal contoh terus ada ngebayangin dokter Indra disini lagi ngomong-ngomong pasti seminggu atau dua minggu terjadi persis seperti itu bajunya warna biru detailnya itu sama gitu ya detailnya sama padahal dalam bayangan saya aja bayangan pada saat ngelamun tanpa disengaja ngalamin seperti itu loh ini pertemuan kita udah terbayangkan belum tidak sih mimpi juga enggak tidak oke yang membuat saya ingin Rukiah sama dokter Indra itu benar-benar jin yang bikin saya sangat kesal sekali bulan kemarin di bulan bulan berapa ya bulan Oktober ya ini bulan-bulan sebelumnya saya itu kan pulang kerja dong kerja ini mana saya kerja di restoran Sepala di Pulai Bawadi oh iya saya pulang kerja posisi kamar saya kamar saya kan lagi berantakan ini kamar tamu ini kamar tamu kadang kan suka ada sepupu yang enggak temen terus kamar saya lagi berantakan saya pusing lalu kerja terus kamar berantakan bilanglah mas kita jadi udah kamar tamu aja oh iya boleh merubah suasana gitu kan suami di mana kerjanya? kemarin oh saya kira satu tempat kerja tidak oke 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 lah tidur lah saya malam tidur gak tidur udah jam setengah dua belas dan tidur kami melakukan berhubungan berhubungan di kamar ini di kamar ini setelah besoknya saya kan lagi bantuin mama buat kue terus istirahat dulu besoknya kan saya kan mau masuk sore jam 3 jadi saya istirahat dulu tidur siang sebentar di dalam tidur siang saya saya tuh tidur di bawah kaki suami saya jadi kaki saya di dekat kepala suami kaki suami saya di dekat kepala saya saya tidak terhentang itu tuh benar-benar kayak seperti saya lihat jin pada umumnya tapi dalam kondisi mata saya tuh meram gini antara setengah setengah sadar dengan hendak gitu ya dia tuh menyerupai suami saya jinnya awalnya enggak awalnya ngeliatnya seperti jin pada umumnya sebenarnya sebelum-sebelumnya saya pernah melihat jinnya itu seperti ponakan saya yang kecil tadi oh dia suka nyerupai gitu ya iya dia suka nyerupai tapi itu benar-benar keterlaluan pada saat itu jadi dia menyerup waktu itu kan siang itu suami saya enggak pakai baju pakai celana pendek aja karena panas jadi dia menyerupai suami saya dia saya tidur terang-terang dia merayap dari kaki saya sampai ke perut saya sekarang kan udah 9 bulan saya belum dikarenai anak dulu jadi di saat dia melangkap pelan pelan gitu langsung mencium di perut saya berarti di area perut ini dia mencium perutnya ibarat ini perut ya seperti itu kayak mencium sesuatu yang wangi nah langsung gitu habis itu saya ngebayangin ini suami saya kah pikir apakah mau berhubungan lagi pikir saya enggak lah saya biarkan tapi dia stop sampai disitu aja habis itu saya terkejut sebentar tidur lagi melihat suami saya rupanya adibu gitu nah nah biarkan habis itu bangun sholat juhur saya bilang ya mas tadi ada mau berhubungan lagi saya bilang enggak ada lah tadi siapa saya bilang tadi siapa yang persis melupai mas jauh sebelum kemarin saya melihat dia merupai suami saya tuh disini tuh memang rupanya saya pernah melihat sosok kakek-kakek di rumah ini iya waktu awal baru saya menikah baru-baru pindah kesini saya lagi jemur pagi itu kitaran jam 9 di Purbaju kan di atas tuh tadi kan ada temgak di atas saya melihat berdiri seorang kakek-kakek itu natap saya tapi saya marah jadi kakek-kakek itu pakaiannya seperti ada jawa yang coklat gitu terus pakai garis-garis gitu ya terus pakai kopi jawa itu karena saya capek memang hal yang suka melihat hal-hal mistis saya marah marahnya dalam hati sih dalam hati saya jadi kak dikata kenapa sih ditampak tim tuh sama-sama kenapa gak jelas itu saya salah juga dong terus kalahnya saya jalan sama suami saya pulangnya jalan 11 buka pintu ini saya melihat dia disini tapi bukan rakyat-raky saya melihat hanya sosok mata mata yang marah dokter mata penari Bali yang lagi marah gitu ngelotot gitu ya ngelotot astagfirullah lazim semudut lagi kan saya dari itu lah kejadian pertama saya melihat jin yang ada disini bunyi atau apa saya gak tahu lalu sekarang masih bisa lihat ada enggak ada enggak ada jin dirumahin ini cuma satu itu enggak tahu ya dok karena dia itu berupa-rupa beda maksudnya kalau nge-lejend cuma satu aja iya tapi beda-beda gitu ya beda-beda orang maksudnya pernah enggak lihat dua apa tiga gitu satu disini satu disini enggak pernah ya cuma satu itu tapi dia suka ganti-ganti rupa iya oke sekarang apa yang dirasakan sekarang nih iya belum pernah di rukiah kah pernah oh pernah tapi rukiah rumah di disini kapan kapan belum minggu yang lalu sebelum daftar dengan saya iya sama siapa ustazah oh perempuan oh rukiah rumah iya setelah rukiah rumah apa yang dirasakan ada perbedaan gak setelah rukiah rumah ada sih perbedaan apa bedanya kayak gak sempit gitu apa tapi rasa rumah saya itu kayak sempit sebelumnya rumah ini rasanya sempit setelah di rukiah setelah di rukiah agak lapang rasanya ya iya apa lagi terus biasanya kan saya melihat kayak bayangan-bayangan hitam kelebatan kelebatan gitu kemarin pas saya mau bilang rukiah dengan dokter indah saya melihat bayangannya putih gak hitam lagi saya gak pernah melihat lagi gitu iya bayangan hitam gak pernah lihat lagi sekarang bayangan putih dimana di dapur di dapur suka lewat-lewat gitu set-set-set gitu waktu setelah di rukiah penampakan yang suka nyerupai itu masih ada gak ada lagi udah gak ada lagi alhamdulillah cuman kata rukiahnya saya masuk kesini katanya banyak sekali jin-jin yang ada disini gak senang apa banyak sekali jin-jin yang disini yang gak senang katanya oh ustazahnya bisa lihat jin katanya seperti itu oh oh gitu oh ustazahnya bisa lihat jin ya dia laksain oh padahal masuk kesini dia bilang banyak jin yang gak suka sama dia iya yang ada disini oh oke lembat dah hujan ada lagi yang perlu saya tahu oke oke yaudah waktu itu ustazahnya sekalian ngerukih gak gak oh oh gini gimana cara dia ngerukih rumah gimana dia ngerukih rumah ini dia bacain ayat-ayat dia duduk disini terus ngaji itu aja ibu anaknya satu aja oh soalnya satu aja alhamdulillah jadi dua ya ibu anak perempuan empat hujan pada rumah yaudah kita mulai aja masih lemes rasanya tolong duduk di sebelahnya aja takut anu nanti atau siapa ibu boleh ini siapa maaf ini adiknya suami saya oh duduk di sebelahnya boleh suaminya boleh atau takut dia ini aja reaksi oh iya takut misalnya ngeblank gitu biar ada yang jaga ayo kita mulai bismillah ini air ya air minum kan bismillah mari kita mulai a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa'ala alih muhammad kama salaita ala ibrahim wa'ala alih ibrahim innaka hamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidu majib Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas syafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas syafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas syafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Bismillahi arkiq min kulli syai'i yu'diq Misharikun li nafsin awainin hasidin Allahu yashfi'i bismillahi arkiq Bismillahi arkiq min kulli syai'i yu'diq Misharikun li nafsin awainin hasidin Allahu yashfiq bismillahi arkiq Bismillahi arkiq min kulli syai'i yu'diq Misharikun li nafsin awainin hasidin Allahu yashfiq bismillahi arkiq Maaf TV-nya boleh dimatikan Apa? HP ya? Kecilkan aja A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wassafati safha' fazzajirati zajirah Fattaliyati zikrah Inna ilahakum lawahid Rabbul samawati wal ardi Wama baynahuma warabbul masyariq Inna zayyanna samaa dunya Bi zinatil kawakib Wa hifudhan min kulli syaitanin marid La yassamma'una ilal malai al-a'la Wa yuqdhafuna min kulli janib Duhurau walahum azabu wasib Illa man khatifal khatfata Fa'atba'ahu shihabun saqib Apa yang dirasakan? Panas Panas? Di badan Di badan? Ya Apa lagi? Lagi hujan Dingin kan ini? Lagi hujan ya? Tapi rasanya panas? Ya Oke Coba minum Harusnya dingin gitu Maksud saya harusnya dingin lah Ini kan lagi hujan kan? Ada kipas angin Oke cukup Cukup Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Maksud saya Mereka takut A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa anahu kanan rijalun minal insi ya'udun birijalim minal jinnifazaduhum rahakaa Inna syaitan lakum adun fattakhiduhu aduwa Innama yadu'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir Baratun min Allahi wa rasulihi Lalladhin ahatun minal mushrikin Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa an awadu al muslimin Wa anahu kanan rijalun minal insi ya'udun birijalim minal jinnifazaduhum rahakaa Inna syaitan lakum adun fattakhiduhu aduwa Innama yadu'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir Baratun min Allahi wa rasulihi ilaladhin ahatun minal mushrikin Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa anawadu al muslimin Wa anahu kanan rijalun minal insi ya'udun birijalim minal jinnifazaduhum rahakaa Inna syaitan lakum adun fattakhiduhu aduwa Innama yadu'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir Baratun min Allahi wa rasulihi ilaladhin ahatun minal mushrikin Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa anawadu al muslimin Apa yang dirasakan? Ada rasa berat di kepala atau di pundak? Di mana? Di kepala? Di pundak? Di tengkuk? Berdebar-debar? Nggak Merinding? Nggak Takut apa marah? Lihat saya Takut apa benci? Nggak Biasa aja Gemeter Buka kantongnya Kantongnya buka Kantong Berhati Wa annahu kana rijalun minal insi yauduna birijalun minal jinnifazaduhum rahaka Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Innama yadu'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir Baratun min Allahi wa rasulihi ilaladhin ahatun minal mushrikin Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mangati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa biza liqaw mirtu wa ana awadul muslimin Keluar lewat mulut Keluar yang ada di kepala Yang ada di tengkuk Yang ada di pundak Yang ada di pinggang Yang ada di pinggang Yang ada di tulang ekor Keluar lewat mulut dengan izin Allah Tolong tepukkan tulang ekornya Tepuk Keluar lewat mulut Tepuk tulang ekornya Tulang ekornya Ini pinggang di bagian bawah Tepuk Tepuk Keluar dari badan ini Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Keluar yang bersarang dirahim Yang bersarang dirahim Keluar lewat mulut dengan izin Allah Dorong Dorong Fas subhanal ladhi biadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon Keluar lewat mulut Fas subhanal ladhi biadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon apa yang dirasakan sekarang lemes pinggangnya rasa kenceng tidak ke terik di perut bagian bawah tidak sini terik rasanya oke tepuk lagi tulang ekornya terima kasih keluar yang ada di rahim yang bersarang di rahim yang menghalangi kehamilan yang menghalangi kehamilan keluar lewat mulut dorong hilang? hilang? sebelah mana? di tengah di tengah tunjukkan tunjukkan ke suaminya letaknya di mana? ya tepuk tepuk bagian itu tepuk terima kasih inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir baraatun min allahi wa rasulihi lalladhina ahadun min al-mushrikin khul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la huwa bi dhali kawmirtu wa ana awadul muslimin dorong keluar yang ada di pinggang keluar yang bersarang di pinggang keluar lewat mulut keluar yang selama ini mengikuti yang membuat bisa melihat jin yang ada di lingkungan sekitar keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa fa subhanan aladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'um oke dah minum minum pahit bu pahit ini pahit air apa nih bu ini air apa air galon air galon pahit ya rasa panasnya masih ada setelah menikah masih sering mimpi buruk apa mimpi hantu mimpi hantu mimpi hantu dikejar-kejar gitu enggak mimpi hantu kayak kayak gak diajak pergi mau diajak pergi tapi berasa 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 nyata oke kayak nyata gitu ya dia tidur sering nyigau enggak pernah enggak terbangun tengah malam terus ngeliat istrinya tidurnya gelisah apa diam aja dia biasa aja ya mimpi berarti sering tindihan enggak pernah enggak pernah ya masih ada rasa berat di sini ya kepala tengkuknya ya coba pijat gini sa subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un keluar yang ada di tengkuk yang ada di belakang kepala sa subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un naik kan tangannya naik 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 ya pijat belakang telinganya tu fa subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un keluar yang membenci yang membuat benci dengan suami tanpa alasan yang jelas yang membuat marah yang membuat tidak suka kepada suami oke cukup benar enggak sering benci dengan suami mimpi dok mimpi dia sembuh bangunnya jadi benci sama suami iya bangun tidurnya jadi benci kesel kesel aja dok kesel sama suami ya padahal mimpi ya kesel sama mimpinya oh kesel sama mimpinya oh sehari-hari enggak enggak itu enggak sering bertengkar enggak enggak ada rasa benci dengan suami ya enggak tanpa hal maksudnya benci tanpa sebab yang jelas gitu enggak ya oke berarti bukan ke arah itu dia biasanya misalnya ini ya habis nikah terus ada jin yang entah dia datang sendiri atau dia di disuruh tugasnya tugasnya untuk memisahkan kalian misalnya ya nah itu biasanya dia dibikin benci benci sama suami padahal enggak ada salah apa-apa atau ada salah tapi salahnya kecil gitu tapi marahnya besar di pikiran itu benci 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 gitu mau ikut Rukiah ini ada jinnya apa yang dirasakan sekarang lemas lemas minum lagi entah entah ilah Masih pahit Masih pahit Buka kantongnya Taruh di tangan Buka Sekarang letakkan tangan kanannya Di perutnya Dorong Ke dada Ke leher Lakukan berulang-ulang Keluar sisa-sisa yang masih ada Di badan ini Keluar lewat mulut Dorong belakang Fijat tengkuknya Fasubahanalladhi diyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Jam-jam-jam Jam-jam Jangan situ ada jinnya Ada jinnya Jam-jam sini Ada jinnya di dalam situ Ada jinnya Ngang caw Dalam kantong Nah sana aja Masih lemes Masih Kepalanya berat Coba tepuk disini ya Tengah-tengahnya Biar suaminya Biar suaminya Ya tepuk 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 Ya tepuk 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 Keluar yang buat lemes Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Keluar Lepasubahanalladhi diyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Ya keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Keluar lewat muntah atau sendawa Saya pinjam ini Biar saya aja ya Maaf ya Dia tidak tega bu Dengan istrinya Biar saya ajalah ya Maaf ya Yuk buat Sesubahanalladhi diyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Wa lewat mulut dengan izin Allah Bismillah Wa lewat mulut Wa rasul Ya keluar Fasubahanalladhi diyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahanalladhi diyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Walat mulut Walat mulut Duar lewat muntah atau sendawa Duar yang tertahan di leher Duar yang tersangkut di leher Fasubahanalladhi diyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Cari apa disitu Apa yang dirasakan sekarang? Ringan Masih lemas tak? Mana yang masih berat? Sebelah mana? Kaki Duduknya ngadap sana Kakinya diluruskan Dorong sampai ke ujung jari kaki Keluar yang ada di kaki Fasubahanalladhi diyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahanalladhi diyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Keluar yang ada di kaki Yang ada di pahak Yang ada di betis Yang ada di telapak kaki Keluar lewat ujung jari Dengan izin Allah Fasubahanalladhi diyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Tepuk pahaknya sini Haa Gitu Keluar lewat Keluar lewat ujung jari Dengan izin Allah Fasubahanalladhi diyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Dorong lagi Dorong ke ujung kaki Keluar dari badan ini Masih berat? Masih? Hilang? Masih berat tak? Masih? Masih Ada rasa sedih enggak? Sedih? Ya Sedih rasanya Kenapa? Enggak tahu ya? Kayak Rasa mau berpisah gitu lah Sedihnya Kayak mau kehilangan sesuatu Kayak gitu Kayak gitu Tak apa? Kayak gitu je Kayak gitu je A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa'anahu kanarijalun Kul inna salati Keluar dari badan ini Keluar dari badan ini Dengan izin Allah Jin pendamping Penjaga Yang turun dari nenek Khodam Yang turun dari nenek Yang sekarang tinggal di badan ini Dengan izin Allah Keluar dari badan ini Keluar lewat mulut Lewat muntah Atau sendawa Wa'anahu kanarijalun Min al-ins Ya'udun Birijal Min al-jinni Fazaduhum Rahatah Inna Shaitan Lakum Adun Fattakhiduhu Aduwa Innama Yadu Hizbahu Liyakun Min Ashab Sa'ir Barakatum Min Allah Warasul Hila Al-ladhina Ahatum Min Al-Mushrik Kul Keluar yang sudah terlepas dari ikatan Keluar lewat mulut Keluar yang sudah terlepas dari ikatan Dengan izin Allah Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Semuanya keluar Keluar dengan izin Allah Fasubahana Al-ladhi Bi-yadihi Malakutu Kuli Shai'i Wa ilayhi Turja'un Fasubahana Al-ladhi Bi-yadihi Malakutu Kuli Shai'i Wa ilayhi Turja'un Keluar yang ada di kepala Yang ada di kepala Luar lewat mulut Dengan izin Allah Luar lewat mulut Luar lewat mulut Nyangkut di leher kah Nyangkut Urut lehernya Pakai tangan kanan Oh disini kah? Bukan di depan Sini Kakinya masih berat Masih berat tangkutnya Coba Bantu saya Pijat tangkutnya Kayak tadi Keluar yang masih Tersisa di badan ini Keluar lewat mulut Dengan izin Allah Keluar yang ada di dada Yang ada di dada Yang ada di lambung Yang tertahan di leher Yang ada di kepala Fasubahana Al-ladhi Bi-yadihi Malakutu Kuli Shai'i Wa ilayhi Turja'un Dorong dari belakang Iya Keluar lewat mulut Keluar Ar-fasubahana Al-ladhi Bi-yadihi Malakutu Kuli Shai'i Wa ilayhi Turja'un Ok cukup Sakit ke Suaminya Mijat tadi Oh ndak Kiras sakit Semangat Masak sih Tidak loh Tidak sakit Benar Benar bu Saya ndak sakit Beda tangan Mungkin Tidak sakit Bu benar Sakit kah Rasanya sakit Tidak Benar ni Jawab ya Maaf ya Sini Sakit Tidak Maaf maaf Sakit Tidak 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 sakit Loh bu Saya ndak menyakiti Pasti Tidak 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 sakit Benar Tidak Kecuali saya pakai Kayu Wah itu sakit Pasti Oh sakit Rasanya sakit Ya Air dari saya Pahit ya Padahal kan Tidak Coba minum lagi Masih pahit Tidak 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 lagi Badannya Sekarang Lebih enteng Pandangannya Jadi lebih terang Lebih terang Coba perhatikan Disini Ada najinnya Saya mau ngetes Dia masih bisa Lihat Tidak 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 Yang sering Ada penampakan Disini Disini paling banyak Disini paling banyak Dimana lagi Di dapur Di dapur Coba kita tes Ayo kita Kita lihat Masih bisa lihat Tidak Coba Ada yang sakit Oh yang sakit Siapa Sakit medis Mana lagi Ke dapur Pernah lihat di dapur kan Coba kita Di kamar itu Di kamar saya Di bawah Di bawah sini Coba Teng sana Boleh Tidak apa Ini ke kamar sana Boleh Ayo Ini kamarnya Ini dapur Coba Oke Tidak apa Diri disini Coba perhatikan Ada lihat Sesuatu Atau rasakan Sesuatu Tidak Sempit Setiap Saya mampu Sini Sekarang Masih Masih Ada nampak Sesuatu Tidak Ini Mungkin Ada sesuatu Yang sempit Oh Coba keluar Tunggu disini Ya Kamarnya Kecil Berapa Satu Dua Kali Satu Setengah Kali Dua Meter Ya Kecil Beri Disini Masih Rasa Sempit Nggak Duk Nggak Duk Enggak 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 Kalau Nggak Sempit Ggit Duk Sudah Enak Sekarang Endah Enak Mana Lagi Ya Nggak Nggak Na Nggak N Français Yang tidak nyaman biasanya Sekarang Mana lagi Kamarnya Ada yang sudah 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 lah Boleh Coba Kamarnya sekarang Masuklah Ada rasaan sesuatu Saya suka Ditampakkan Keluarga saya yang baru meninggal Disini Suami saya disini Coba kesitu Ada rasaan sesuatu Tidak ada Yaudah Ayo Bapak maaf Maaf ya Pak ya Mengganggu Pak Sebentar aja Apa yang dirasakan disini Merinding Pak maaf Bapak disitu aja Coba ke pojok Maaf ya Pak ya Permisi Pak Disitu Disini Masih merinding Lemes Lemes Ada Sepertinya Nampak enggak Nampak enggak Nggak nampak Terasa Terasa sesuatu Tapi enggak nampak ya Coba niatkan Saya pengen lihat Coba Niatkan aja pengen lihat Nampak Nampak Nggak mau Nggak mau Nggak mau Nggak muncul Nggak Batin Nggak nampak ya Disitu masih merinding Ya Ya Kuat yang disitu apa sini Awalnya Sama Coba ya A'udhu Billah Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wasafati Sofa Fazzajirati Zajirah Fataliati Zikrah Inna Ilahakum Lawahid Rabbus Samawati Wal-Ardi Wama Bainahuma Warabbul Masyariq Inna Zayyanna Sama Al-Dunia Bizinat Al-Kawakib Duh Wahifzan Min kulli Shaitan Marid Duhur Wallahum Azab Wasib Illa Man Khatifal Khatifata Faatba'ahu Shihab Saqib Apa yang dirasakan? Dihang? Benar? Enak Enak saya juga Tidak ada Derasa Dari 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 Coba Rasakan Lagi Ada Tidak 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 Alhamdulillah Yuk Yuk Keluar Pak Maaf ya Pak Permisi Pak Ya Ini penunggu Penghuni Rumah ini Kamu suka Mengganggu Disini Suka Mengganggu Pengen tahu Penasaran Alhamdulillah Ringan Ringan Sekarang Badannya Alhamdulillah Nah Gini Saya mau Jelaskan Kalau kita Melihat Penampakan Maksudnya Penampakan Jin Dia Mewujudkan Dia Normalnya kan Jin kan Tidak kelihatan Tuh Dia Mewujudkan Diri Masuk ke Dimensi Manusia Untuk Menakuti Atau Untuk Mencelakai Ketika Kita Melihat Suatu Perwujudan Dari Jin Itu Ada Dua Keadaan Yang Pertama Keadaan Normal Artinya Kita Ini Masih Dalam Keadaan Normal Sebagaimana Manusia Pada Umumnya Yang Tidak Bisa Melihat Dan Mendengar Dan Merasakan Mereka Keadaan Yang Normal Itu Murni Jin Itu Hanya Jin Itu Dengan Kesadaran Dan Keinginan Dia Sendiri Dia Menampakkan Diri Dengan Tujuan Untuk Menakuti Misalnya Oh Ini Orang Baru Ini Menantu Istri Ini Orang Baru Saya Pengen Ganggu Dia Keinginan Dia Sendiri Itu Itu Keadaan Yang Keadaan Keadaan Yang Kedua Yang Sifatnya Paranormal Dasar Kitanya Yang Paranormal Tidak Seperti Orang Normal Pada Umumnya Itu Dimanapun Dan Kapanpun Kita Itu Bisa Melihat Mereka Nah Yang Tadi Diceritakan Sejak Nenek Saya Meninggal Saya Kok Jadi Bisa Ngeliat Jin Saya Bisa Merasakan Mereka Saya Bisa Mendengar Mereka Itu Berarti Paranormal Sifatnya Nah Keadaan Paranormal Itu Biasanya Karena Ada Jin Yang Bersama Dia Ada Jin Yang Bersama Dia Mungkin Sejak Momen Nenek Meninggal Rahimahullah Rahimahullah Ada Jin Yang Ikut Dekat Sama Nenek Oh Gitu Makanya Dia Nilih Itu Mungkin Mungkin Kayak Gitu Jin Yang Bersama Orang Itu Itu Bisa Di Badannya Tinggal Di Badannya Atau Di Luar Badannya Di Luar Badannya Itu Dia Ngikut Kemana Pun Nah Kalau Tadi Hasil Rukian Seperti Ini Berarti Jinnya Tinggal Di Badannya Kalau Saya Baca Rukia Terasa Berat Disini Misalnya Atau Disini Biasanya Disitulah Tempatnya Sarangnya Itu Saya Tidak Tau Ya Jinnya Ada Satu Atau Lebih Dari Satu Tapi Tadi Rasa Beratnya Dimana Di Pinggang Yang Paling Berat Di Pinggang Sama Di Leher Nah Kan Ada Dua Titik Saya Tau Apakah Jin Yang Sama Satu Maksudnya Atau Jinnya Dua Misalnya Atau Lebih Dari Itu Saya Tidak Tau Yang Jelas Proses Rukia Tadi Itu Tujuannya Untuk Mengeluarkannya Dari Badan Biar Jinnya Pergi Kita Tahunya Dia Sudah Keluar Dia Sudah Pergi Dari Badan Tidak Tandanya Badan Kita Jadi Ringan Yang Tadi Berat Disitu Sudah Tidak Berat Lagi Nah Misalnya Ini Istri Ini Memang Katakanlah Dia Ada Jin Yang Ikut Dari Ketapang Tinggal Ibadahnya Ketika Dia Masuk Ke Rumah Ini Dan Ternyata Di Rumah Ini Ada Jin Penunggu Asal Biasanya Jin Itu Kayak Tadi Dia Akan Mengganggu Saya Kan Orang Asing Juga Kan Dan Saya Ini Normal Saya Tidak Bisa Melihat Jin Ketika Saya Datang Tadi Saya Merasa Biasa Aja Dan Saya Tidak Lihat Apa Apa Nah Ketika Istrinya Pertama Kali Datang Sini Ini Asumsi Aja Ya Allah Yang Lebih Tahu Mungkin Jin Itu Yang Suka Menampakkan Diri Itu Yang Jadi Suami Kadang Jadi Keponakan Itu Pengen Mengganggu Gitu Makanya Dia Menampakkan Diri Sampai Yang Suatu Momen Dia Menyentuh Yang Cium Perut Nah Kadang 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 Saya Juga Saya Juga Ya Merasakan Sesuatu Di rumah Pasien Tapi Biasanya Itu Kalau Kasus Sihir Kasus Sihir Atau Kasus Gangguan Jin Rumah Tapi Jin Itu Memang Jin Pemhuni Asal Di Tempat Itu Jadi Tuan Rumah Itu Minta Saya Bersihkan Rumah Istilahnya Ngusir Nah Itu Biasanya Saya Kerasa Saya Tanya Ke Pasien Bu Dimana Di Rumah Ini Yang Paling Tidak Nyaman Oh Di Kamar Atas Dok Begitu Saya Naik Saya Kan Tujuannya Nung Ngusir Mereka Begitu Saya Biasanya Merinding Tapi Saya Tidak Bisa Lihat Mereka Paling Banter Rasanya Merinding Dan Ada Suasana Hati Yang Berbeda Kayak Takut Tapi Tidak Tau Kenapa Pokoknya Mau Masuk Kesitu Bawaannya Was Was Terus Merinding Itu Yang Biasa Saya Rasakan Selama Ini Selama Pengalaman Saya Merukyah Kalau Saya Diminta Untuk Membersihkan Rumah Untuk Mengusir Jin Dari Tempat Itu Nah Tadi Makanya Di Awal Saya Tanya Bisa Nggak Dengan Diniatkan Melihat Jin Yang Awalnya Nggak Kelihatan Tapi Kita Niatkan Melihat Terus Nampak Bisa Nggak Itu Maksudnya Ketika Kita Berada Di situasi Kayak Tadi Di kamar Itu Sama Di Budang Di belakang Kan Waktu Waktu Masuk Masuk Ke situ Tadi Kan Rasa Tidak Nyaman Kan Waktu Saya Masuk Situ Saya Nggak Ngerasa Apa- Pertanyaannya Kenapa Cuma Dia Yang Ngerasakan Apakah Karena Jin Masih Ada Di Badannya Atau Memang Jin Yang Disitu Yang Selama Ini Nggak Suka Sama Dia Sehingga Dia Dia Yang Ngerasain Aja Gitu Nah Ketika Masuk Kesitu Kan Saya Masa Sempit Ya Disitu Kok Sempit Terhimpit Kayak Energi Yang Menekan Gitu Ya Ketika Saya Masuk Tadi Saya Belum Baca Apa- Apa Loh Saya Belum Baca Apa Saya Saya Mau Baca Sesuatu Tadi Waktu Saya Masuk Ke Gudang Itu Cuma Ngamatin Sekitar Waktu Saya Mau Baca Tapi Kan Saya Tanya Dulu Apa Yang Dirasakan Sekarang Coba Masuk Kesini Pas Masuk Sudah Ilang Lega Itu Asumsi Kita Berarti Jin Yang Tadi Ada Disitu Sudah Pergi Pertanyaan Saya Mas Ini Pasien Saya Mengerasakan Itu Karena Emang Di Badannya Masih Ada Jin Atau Memang Hanya Jin Yang Di Tempat Itu Yang Menunjukkan Existensi Kepada Dia Nah Tes Kedua Di Kamar Ini Waktu Saya Masuk Itu Saya Tidak Ngerasa Apa Tapi Istrinya Bilang Merinding Kan Dan Terasa Di Sudut Ini Dan Sudut Sana Dan Sudut Sana Kan Lalu Saya Konfront Saya Konfrontasi Coba Niatkan Bisa Nggak Ngeliat Wujudnya Tadi Itu Saya Anggap Oke Lah Berarti Ada Jin Disini Soalnya Terasa Nggak Nyaman Walaupun Saya Nggak Ngerasa Pasien Saya Ngerasa Disini Nggak Nyaman Berarti Disini Ada Jin Asumsinya Begitu Nah Ketika Saya Minta Coba Niatkan Untuk Melihat Mereka Kalau Tadi Dia Bilang Ini Saya Nggak Bisa Lihat Coba Niatkan Pas Dia Niatkan Ada Berarti Masih Ada Jin Di Badan Itu Maksudnya Itu Makanya Saya Tanya Di Awal Tadi Itu Kayak Gitu Nah Yang Model Kayak Gitu Jadi Sudah Bisa Dikendalikan Bisa Di Kemampuan Itu Bisa Hadir Dan Bisa Tidak Tergantung Niat Kita Kalau Masih Ada Jin Di Badannya Harusnya Bisa Tadi Bisa Ngelihat Gitu Nah Ternyata Kan Tidak Bisa Kan Lalu Saya Bacakan Rukia Lalu Aura Yang Nggak Nyaman Itu Hilang Asumsinya Berarti Jin Yang Di Kamar Ini Sudah Keluar Atau Pergi Wallahu Wallahu Semoga Tidak Semoga Tidak Jadi Itulah Kenapa Saya Tanya Di Awal Tadi Terkait Itu Teknis Sebenarnya Untuk Mengetes Saja Ini Pasien Karena Nanti Itu Di Hasil Akhir Rukia Apakah Jin Sudah Pergi Atau Belum Dari Badan Pasien Intinya Tujuan Kita Untuk Mengeluarkan Jin Atau Mengusir Jin Yang Ada Di Badan Itu Tujuan Akhir Dari Rukia Nah Kalau Seperti Ini kan Insya Allah Tujuannya Sudah Tercapai Dengan Izin Allah Alhamdulillah Itu Itu Perukian Yang sebelumnya Perukian Rumah Yang 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 Ingin Masuk Ke Tubuh Saya Ketubuh Dia Oh Ketubuh Ketubuh Menolak Gak Bisa Menolak Si Yang Mau Masuk Kenapa Hanya Saya Saya Tanya Kenapa Di rumah Ini Cuman Saya Yang Bisa Tuali Kenapa Tidak Suami Saya Itu Pertanyaan Penting Karena Mereka Itu Pengen Masuk Ke Dalam Tidak Bisa Tidak Mau Tidak Panas Katanya Masuk Ke Dalam Tidak Suatu Kejadian Sudut Setelah Empat Tidak Hari Meninggal Nenek Saya Pergi ke Kampunya Ini Satu keluarga Saya Ciarah Ke kuburan Sudah Baca Yasin Segala Macam Saya Sekeliling Kuburan Tersebut Saya Nampak Suatu Kuburan Yang Bener Kecil Sekali Mungkin Bayi Yang Baru Kening Sekecil Saya Gak Ada Bunyian Hati Ingin Menghina Menghapal Saya Cuman Rasa Ya Allah Kecil Sekali Kuburannya Saya Bilang Itu Malam Saya Bener Bener Di dalam Tubuh Kayak Di Dalam Peraman Mata Saya Apat Kejam Ngebayang Tuburan Itu Gemet Sampai Keburan Mau Masuk Keburan Itu Kali Pertama Saya Ingin Dimasuk Ultrasi Cumber Cuman Saya Mawa Saya Gini Gini Terus Allahu Akbar Langsung Murmul Udah Bilang Itu Kan Makanya Sampai Sekarang Walaupun Saya Menyai Sesuatu Yang Itu Alhamdulillah Tidak Pernah Sampai Masuk Tidak Kenapa Bisa Gitu Satu Gini Saya Tidak Mau Menggunakan Perkataan Ustazah Itu Sebagai Referensi Soalnya Dia Kok Bisa Lihat Jin Gitu Kan Nah Jadi Apa Yang Disampaikan Itu Saya Tidak Mau Percaya Gitu Kalau Versi Saya Gini Seperti Yang saya Jelasan Tadi Itu Versi Saya Silahkan Mau Percaya Yang Mana Gitu Saya Tidak Juga Harus Kamu Harus Percaya Dengan Saya Tidak Gitu Terser Mana Kira Yang Lebih Logis Gitu Jadi Kesimpulannya Gini Di Badan Istrinya Ada Jin Ya Mungkin Dari Sana Itu Yang Dari Ketapang Itu Soalnya Dari Sejak Nenek Meninggal Kan Seolah Punya Kemampuan Seperti Itu Berarti Sejak Itulah Di Badannya Itu Ada Jin Nah Kalau Kita Seperti Itu Ada Jin Di Badan Kita Jadi Lebih Pekah Makanya Orang Kayak Gini Ada Istilah Mereka Seperti Cahaya Pelita Cahaya Lilin Di Kegelapan Malam Jadi Kalau Jalan Ke Suatu Tempat Yang Ada Jin Jin Tertarik Nah Itu Atau Bahasa Lain Itu Situasi Yang Kayak Gitu Bisa Mengundang Ini Orang Ditempeli Jin Ketika Dia Masuk Ketempat Tempat Yang Ada Jin Jin Itu Pengen Ikut Juga Gitu Itu Yang Dibilang Pengen Masuk Pengen Masuk Saya Juga Ada Punya Pasien Kayak Gini Tapi Dia Dimasukin Dia Bilang Saya Tudok Nggak Boleh Lewat Kuburan Nggak Boleh Makan Di Tempat Makan Yang Ada Pesugihannya Atau Setiap Tempat Yang Ada Jin Nya Mereka Pasti Ngikut Saya Katanya Pulangnya Itu Badan Saya Berat Saya Capek Sakit Badannya Sakit Dan Emosian Nggak Bisa Tidur Katanya Sampai Saya Di Rukyah Atau Dia Rukyah Mandiri Atau Dibantu Orang Lain Dibantu Per Rukyah Misalnya Dia Rukyah Mandiri Dia Bacakan Aliklas Al-Falak Anas Di Lapak Tangannya Terus Di Usapkan Terus Dia Muntah Habis Itu Baru Ringan Katanya Cuman Capek Dia Masa Pulang Kerja Lewat Kuburan Jin Kuburan Ngikut Lewat Masuk Jenggu Orang Rumah Sakit Jin Yang Rumah Sakit Ngikut Makan Di Tempat Yang Ada Persugihannya Jin Yang Ngikut Masuk Pasar Plamboyan Di Setiap Pulang Dari Tempat Yang Ada Jin Badannya Pasti Berat Pasti Emosian Pasti Sakit Ternyata Ini Yang Kasus Ini Dia Ada Jin Leluhur Dari Kakeknya Dukun Kakeknya Dukun Di Siantan Masih Hidup Sampai Sekarang Maksudnya Masih Jadi Dukun Dia Itu Sama Dia Bisa Ngeliat Jin Dia Bisa Tahu Di Badan Orang Ada Jin Atau Nggak Dia Bisa Baca Orang Dia Sering Mimpi Buruk Sama Dia Nggak Enak Hidupnya Ya Itu Jin Jin Leluhur Dia Dikutin Sehingga Dia Jadi Rentan Nah Ini Alhamdulillah Nggak Sampai Ke Level Itu Gitu Ada Jin Yang Mau Ngikut Tapi Nggak Bisa Alhamdulillah Karena Kita Ibadah Cuman Yang Di Badan Ini Tetap Dibuang Ini Yang Kita Lakukan Hari Ini Atas Izan Allah Kan Orang Normal Itu Kenapa Suami Ibu Bapak Kok Nggak Pernah Melihat Penampakan Jin Yang Tinggal Di Sini Kok Kenapa Cuma Saya Karena Tadi Itu Rentan Sensitif Karena Di Badannya Ada Jin Kalau Pertanyaan Gitu Bisa 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 Jawabannya Nggak Usah Gitu Sih Kita Semua Juga Syaitan Berusaha Untuk Mengganggu Kita 24 Jam Makanya Nabi Mengajarkan Kita Doa Perlindungan Itu Supaya Berlindung Dari Mereka Coba Lihat Doa Yang Nabi Ajar Sebagian Besar Itu Adalah Permohonan Perlindungan Dari Gangguan Syaitan Kita Keluar Rumah Suruh Baca Bismillah Di Hadis Itu Gini Siapa Yang Keluar Rumah Lalu Baca Bismillah Maka Dia Telah Dilindungi Dicukupi Dan Diberi Petunjuk Lalu Syaitan Berkata Kepada Teman Temannya Bagaimana Kita Bisa Mencelakai Orang Ini Bagaimana Kita Bisa Mengganggu Orang Ini Sedangkan Dia Sudah Dilindungi Dicukupi Dan Diberi Petunjuk Syaitan Ngomong Kayak Gitu Berarti Nabi Suruh Kita Baca Itu Salah Satunya Supaya Kita Tidak Dganggu Syaitan Waktu Kita Keluar Mau Pergi Kerja Mau Pergi Pasar Pas Kita Masuk Rumah Kata Nabi Siapa Yang Masuk Rumah Lalu Hendaklah Dia Menyebut Nama Allah Baca Bismillah Kalau Mau Buka Pintu Kita Dari Luar Buka Pintu Baca Bismillah Bismillah Buka Pintunya Maka Syaitan Berkata Maka Syaitan Berkata Kepada Teman Temannya Kamu Tidak Dapat Tempat Bermalam Lanjutan Hadisnya Kalau Orang Itu Makan Lalu Dia Menyebut Nama Allah Baca Bismillah Maka Syaitan Berkata Kalian Tidak Dapat Tempat Bermalam Tidak Dapat Makan Malam Artinya Ketika Kita Dari Luar Dan Kita Mau Masuk Syaitan Itu Ngikut Mau Masuk Ke Rumah Kita Berarti Selamat Di Luar Dia Ngikut Kita Itu Makanya Terus Siapa Yang Pergi Ketempat Tidurnya Maksudnya Mau Tidur Lalu Membaca Ayat Kursi Maka Syaitan Tidak Akan Bisa Mendekatinya Sampai Besok Pagi Berarti Apa Berarti Setiap Orang Yang Tidur Setiap Manusia Yang Tidur Itu Dia Akan Didatangin Oleh Syaitan Jadi Tidak Usah Nanya Nanti Dia Balik Lagi Itu Semua Orang Didatangin Syaitan Untuk Diganggu Disesatkan Ya Ya Wajar Bertanya Seperti Itu Karena Sudah Pernah Ada Saya Takut Nanti Kalau Dia Balik Lagi Gimana Caranya Gimana Solusinya Gimana Caranya Kita Harus Berlindung Kepada Allah Rukiah Ini Berobat Pengobatan Pengobatan Itu Kalau Kita Sakit Sedangkan Pencegahan Itu Dilakukan Sebelum Kita Sakit Atau Setelah Kita Sakit Pun Kita Perlu Melakukan Pencegahan Supaya Sakitnya Tidak Lebih Parah Atau Supaya Penyakit Lain Tidak Bisa Datang Ke Badan Kita Nah Orang Kalau Dia Sudah Kena Sihir Artinya Ada Sihir Di Badannya Atau Sudah Ada Jin Di Badannya Selama Ini Itu Walaupun Dia Dikir Pagi Petang Doa Sebelum Tidur Tetap Mengalami Gangguan Tetap Mimpi Buruk Tetap Sholat Tidak Khusyuk Tetap Emosi Marah Marah Sama Suami Misalnya Padahal Saya Sudah Zikir Pagi Petang Padahal Saya Sering Baca Quran Tapi Kok Masih Belum Bilang Karena Sudah Jin Sudah Ada Di Badan Karena Sihir Sudah Ada Di Badan Nah Pada Situasi Seperti Itulah Rukiah Ini Diperlukan Untuk Mengeluarkan Jin Atau Sihir Yang Sudah Ada Di Badan Itu Dengan Izn Allah Supaya Dia Bisa Lepas Atau Keluar Dari Badan Kita Baru Kita Kembali Ke Keadaan Normal Nah Ini Kan Setelah Dirukih Dengan Izn Allah Misalnya Benar Semoga Jin Benar Sudah Hilang Berarti Kembali Ke Keadaan Normal Sebagaimana Manusia Pada Umumnya Umumnya Normal Kita Tidak Ada Jin Yang Bagaimana Orang Normal Orang Pada Umumnya Berlindung Berdoa Kepada Allah Minta Perlindungan Dari Gangguan Jin Dari Sihir Dari Ain Dari Penyakit Penyakit Dari Marah Bahaya Sebagaimana Kita Jalani Sehari Hari Jadi Tidak Perlu Ada Pantangan Tidak Boleh Keluar Pas Hujan Panas Tidak Boleh Makan Apa Tidak 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 Biasa Aja Itu Ya Mohon maaf Ini Wallahu'alam Allah yang Lebih tahu Tepatnya Dari Cerita Yang Disampaikan Tadi Saya Menyimpulkan Bahwa Ini Jin Kenapa Bisa Jadi Lihat Jin Jadi Sensitif Itu Karena Ada Jin Yang Ikut Dan Tinggal Di Badan Nah Jin Ini Dari Mana Saya Tidak Bisa Juga Memastikan Dari Nenek Tapi Kok Peristiwanya Itu Berdekatan Pas Nenek Meninggal Lalu Itu Karena Ini Mirip Dengan Kasus Jin Ilmu Saya Pernah Ada Pasien Dia Minta Rukiah Karena Terambat Punya Anak 7 Tahun Nika Belum Punya Anak Terus Dia Bisa Ngeliat Jin Bisa Ngerasakan Adanya Jin Dan Dia Sering Mimpi Buruk Terus Sehari Hari Waktu Bangun Dia Sering Ada Bisikan Untuk Mencelakai Dirinya Sendiri Contoh Kalau Dia Lagi Pakai Motor Selalu Dia Bilang Gini Coba Kamu Tabrakkan Diri Ke Mobil Di Depan Coba Kamu Tabrakkan Kalau Lewat Sungai Lewat Parit 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 Coba Masukkan Masukkan Ke Parit Ini Selalu Ada Motivasi Untuk Bunuh Diri Untuk Mencelakai Diri Sendiri Akhirnya Diminta Rukiah Nah Waktu Sebelum Berikan Kayak tadi Saya Tanya Dia Bilang Gini Kakek Saya Dukun Di Kakap Kakap Tau Kakap Kakek Saya Dukun Di Kakap Beliau Dari Saya Kecil Sangat Sayang Katanya Dengan Dia Mirip Kan Nenek Juga Sayang Nah Waktu Beliau Meninggap Kan Sakit Katanya Kakak Sakit Udah Tidak Praktek Lagi Sakit Terus Tersiksa Menuju Ke Hari Kematian Suatu Hari Ketika Kakak Sakit Dia Minta Saya Masuk Kamarnya Tidak Boleh Ada Orang Lain Dia Bilang Ini Momen Krusial Yang Terjadi Pada Didik Dia Dia Bila Gini Waktu Itu Dok Kakek Suruh Saya Duduk Sampingnya Dia Suruh Saya Ngulurkan Tangan Dia Pegang Tangan Saya Disini Dia Bila Kakek Bila Gini Entah Saya Lupa Aku Turunkan Ilmu Ini Kepada Kamu Apa Atau Aku Serah Gitu Pokoknya Nah Waktu Kakek Pegang Itu Katanya Terus Saya Ngerasa Kayak Apa Kesetrum Atau Merinding Saya Lupa Kesetrum Atau Merinding Jadi Kayak Gini Tangannya Kayak Gini Pegang Gini Aku Turunkan Atau Aku Serahkan Atau Aku Wariskan Ilmu Ini Kepadamu Dia Langsung Kayak Gitu Nah Sejak Saat Itu Dia Umur 10 Tahun Sejak Saat Itu Dia Bisa Lihat Jin Dia Sering Mimpi Apa Yang Mau Terjadi Kakek Nggak Tahu Dukun Santet Apa Bukan Ya Karena Kayak Gitu Mungkin Bisa Ngobatin Orang Juga Kalau Di Asah Kayak Kakek Diturutin Oh Diikutin Diikutin Jin Itu Kan Ngelatih Dia Jadinya Cara Ngelatih Itu Gini Misalnya Ada Keluarga Datang Tante Anak Sakit Terik Terus Suka Emosi Jin Dia Bila Coba Dekati Tante Yang Mana Sakit Coba Pegang Letak Tangan Diletak Tangan Pertama Letak Disini Misalnya Nanti Jin Itu Ngarahkan Ketemu Akhirnya Disini Misalnya Di Bagian Kepala Belakang Ini Tempatnya Dia Yakin Kayak Ada Keyakinan Ada Bisikan Tempat Sakit Disini Terus Dia Coba Urut Terus Dia Sendawa Bukan Tantanya Dia Yang Sendawa Langsung Tantanya Sembuh Tidak Pernah Mimpi Buruk Lagi Tidak Pernah Sampai Terusnya Akhirnya Dia Punya Keyakinan Eh Aku Bisa Ngobatin Orang Akhirnya Datang Misalnya Orang Yang Sakit Kena Sihir Beneran Misalnya Dia Tahu Ini Dibuat Orang Karena Dibisikin Sama Jin Semakin Terasa Akhirnya Dia Bisa Ngobatin Orang Ketajinya Ambil Air Bacakan Bismillah Tiga Kali Bismillah 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 Bacakan Salawat Terdengar Islam Terdengar Jin Jin Yang Kerja Diambil Jin Dukun Kadarullah Dia Lebih Kuat Jin Dukun Jin Kecil Mudah Dia Diambil Dari Badan Pasien Dibuang Sembuh Jadi Yang Orang Bilang Gini Aku Datang Dia Cuma Bacakan Bismillah Fatehah Sama Salawat Suruh Aku Minum Minum Sembuh Padahal Bukan Ini Yang Nyembuh Ya Kesembuhan Pasti Dari Allah Tapi Perantaranya Itu Nah Jin Terus Dia Tidak Boleh Disakitin Orang Saya Tidak Boleh Sakit Hati Dengan Orang Begitu Terbetik Saya Pikiran Kamu Awas Kamu Baik Pulang Nanti Kamu Celaka Celaka Benaran Duk Katanya Tuh Tuh Jin Yang Pergi Kita Betik Di Pikirannya Saya Pengen Dia 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 Sudah Mempermalukan Saya Saya Awas Saya Buat Perhitungan Awas Kamu Nanti Ini Jin Yang Pergi Di Ini Ada Yang Lebih Ekstrim Lagi Mati Ada Pasien Kemarin Saya Di Jakarta Tapi Sudah Bapak Bapak Dia Katanya Tidak Tau Agama Bapak Ibunya Kejawen Dia Orang Jawa Sampai Dia Tua Tidak Tau Solat Yang Benar Tidak Gimana Dia Cuma Ikut Ikutan Katanya Kadang Tidak Solat Tapi Kalau Ngobatin Orang Manjur Cobalah Solat Bolong Bolong Ngobatin Orang Manjur Kan Bertanya Kita Orang Ini Didatengin Ramai Kan Tapi Dia Sendiri Solat Kayak Gitu Ibadah Nggak Betul Tapi Kok Manjur Masa Masa Itu Dari Allah Kok Allah Mau Gitu Kan Ini Orang Tidak Taat Beribadah Tapi Kok Orang Datang Kedih Sembuh Sebenarnya Yang Nyembuh Ini Siapa Oke Kesembuhan Itu Pasti Dari Allah Cuma Yang Jadi Perantaranya Itu Siapa Itu Yang Diceritakan Apa Asal Usul Keluarganya Tersilanya Ternyata Memang Ibu Bapaknya Kakek Nenek Itu Ini Keturunan Dukun Nah Sampai Ke Dia Saya Tidak Pernah Belajar Katanya Ngobatin Orang Tiba 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 Tahu Dari Mana Coba Kalau Orang Rajin Ibadah Al-ibadah Di Masjid Terus Mungkin Orang Bikir Oh Mungkin Ilham Dari Allah Dia Dia Emang Rajin Ini Habis Solat Subuh Dia Tidak Pulang Sampai Suruh Di Solat Rajin Baca Quran Wajar Ini Solat Bolong Solat Jumat Mungkin Tidak Tapi Ngobatin Orang Ampuh Sebenarnya Siapa Perantara Rupanya Kodam Dia Bila Bapak Ini Saya Sakit Ati Dengan Orang Mati Dia Sebulan Kemudian Ada Seminggu Kemudian Mati Pokok Orang Yang Berselisih Dengan Saya Mati Dia Bila Mati Saya Bapak Ini Bahaya Baik Ngomongan Ini Betul Betul Jadi Dia Karena Tahu Akhirnya Dia Minta Rukiah Karena Anak Anak Bapak Bapak Bukan Murni Dari Allah Itu Dari Allah Pastinya Tapi Perantaranya Itu Dari Ini Dari Kodam Cobalah Di Rukiah Dibuang Gitu Kalau Dia Ngomong Orang Bisa Celaka Itu Kodam Yang Pergi Bukan Dia Jin Aku Sumpah Kau Mudah 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 Rumah Terbakar Misalnya Kita Eh Rupanya Jin Yang Pergi Dibikin Konslet Misalnya Di Dukan Api Terbakar Rumah Gara Dia Nyumpah Kemarin Dinyumpah Orang Rumah Terbakar Rumah Terbakar Kemarin Dinyumpah Orang Itu Mati Orang Itu Mati Misalnya Sehingga Menimbulkan Di Masyarakat Bahwa Orang Ini Sakti Kalau Atau Istilahnya Lidah Pahit Lidah Pahit Kalau Pernah Si Lidah Pahit Apa Yang Dia Omong Buruk Omong Buruk Itu Kejadian Sumpah Kalau Dia Sumpah Awas Kalau Tujuh Turunan Kalau Tak Bisa Punya Anak Oh Tak Punya Anak Semuanya Mandul Semuanya Itu Jin Yang Kerja Sama Kalau Dia Melet Juga Sama Melet Misalnya Ada Perempuan Nolak Dia Yang Ngina Dia Kau Miskin Aku Tak Mau Biar Kau Tunggu Kau Punya Auto Misalnya Baru Aku Sama Kau Eh Kurang Ajar Sombong Herjin Pergi Pergi Digangguk Datang Malam Dalam Mimpi Perempuan Mimpi Ketemu Laki Laki Ganteng Dia Berjalan Ikut 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 Aku Ikut Tapi Mukanya Tak Kelihatan Badan Sampai Sini Aja Di Mimpinya Sejak Dia Mimpi Dia Teringat Terbayang Pengen Ngubungi Pengen Ketemu Sehari Tindak Chat Atau Sehari Nak Video Call Rasanya Gelisah Jen Yang Kerja Mengaruhi Memanipulasi Pikiran Perempuan Itu Orang Punya Hodam Itu Itu Itulah Seluk Beluk Dunia Itu Dan Itu Masih Terjadi Di Zaman Ini Jangan Dikira Kayak Biasa Pasien Nanya Dr. Indra Katanya Kalau Di Pontianak Gimana Banyak Dukun Banyak Saya Bilang Jangan Kan Gitu Di Jakarta Di Jakarta Banyak Dukun Di mana Dukun Di mana Jangan Dikira Kota Besar Kota Modern Ada Mereka Ada Di mana Dukun Ada Yang Tampil Di Media Sosial Sekarang Ada Yang Tidak Ada Yang Pakaian Nyentrik Ada Yang Biasa Ada Yang Menampakkan Diri Ada Yang Menyembunyikan Diri Yang Di Youtube Cuman Kok Dukun Youtube Paranormal Di Youtube Ada Dua Ada Yang Beneran Sakti Beneran Ada Yang Cuman Nipu Nipu Maksudnya Aslinya Dia Tidak Sakti Gitu Dia Cuman Untuk Entertain Untuk Konten Biar Dapat Uang Dari Youtube Gitu Gitu Jadi Kemana Mana Kita Cerita Yaudah Kalau Begitu Cukuplah Alhamdulillah Allah Mudahkan Prosesnya Semoga Selain ini Tidak Ada Gangguan Lagi Semoga Allah Mudahkan Mengerjakan Dikit Pagi Petang Menjaga Solat Lima Waktu Tentunya Semoga Selain ini Allah Mudahkan Dapat Ngomongan Amin Ya Oke cukup Alhamdulillah